Bersama Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas meresmikan 14 mal pelayanan publik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, MPP hadir sebagai bentuk reformasi birokrasi yang berdampak dan birokrasi yang lincah dan cepat. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RP Abdullah Azwar Anas bersama 14 kepala daerah Kabupaten Kota meresmikan 14 mal pelayanan publik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ada pun 14 pelayanan publik yang diresmikan ini tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Hubang Hasundutan Sumatera Utara, Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan, Kota Tanggerang Banten, dan Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat. Kemudian Kabupaten Cirebon, Kabupaten Pangandaran Jawa Barat, Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat, Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sopeng Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Poso, dan Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, MPP hadir sebagai bentuk reformasi birokrasi yang berdampak dan birokrasi yang lincah dan cepat. Tarjet Bapak Presiden dan Wakil Presiden ini semua daerah harapannya di 2024 sudah punya maul plan publik. Nah harapan kita ke depan daerah-daerah yang punya anggaran yang direncanakan dengan baik gak apa-apa bangunan yang besar. Tetapi bagi daerah-daerah yang anggarannya terbatas gak perlu bangunan besar. Nah kemarin kita sudah ada contoh di Jayapura. Jayapura itu malah gedungnya bukan milik PMD. Ada gedung milik pemerintah pusat tidak terpakai disewa, digunakan. Sehingga gedung itu menjadi pertimbangan yang tidak terlalu utama. Karena kalau membangun kamu perlu anggaran besar sehingga kadang butuh waktu panjang. Dengan bertambahnya 14 MPP baru, kini Indonesia sudah memiliki sebanyak 134 maul pelayanan publik yang setara dengan 23 persen dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Agnes Purba, Chandragian, Jakarta